Pemirsa Mensos Tri Risma hari ini menegaskan agar dana bantuan sosial dari pemerintah tidak digunakan untuk membeli rokok, untuk itu pihaknya sedang menyiapkan skenario agar pemanfaatan dana bantuan sosial tepat sasarat. Penegasan ini disampaikan oleh Mensos Tri Risma hari ini, usai memimpin rapat pemadanan data di BBPPKS Banjarbaru. Larangan untuk membeli rokok bagi penerima dana bantuan sosial tersebut langsung diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo. Risma mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem aplikasi khusus menerima bantuan sosial. Aplikasi ini dinilai mampu untuk menghindari kesalahan penggunaan data bantuan sosial. Selanjutnya, Kemen Sos akan melakukan uji coba di beberapa daerah di mana pemanfaatan bantuan dapat dilakukan di semua warung. Namun, yang perlu dikendalikan adalah belanja masyarakat agar lebih tepat sasaran. Kita hanya kendalikan belanjanya. Kenapa nggak uang? Karena hasil survei, saya diberitahu Bapak Presiden, yang pertama memang beli beras, yang kedua beli rokok. Nah, ini supaya tidak dibelikan rokok, maka harus ada pengendalian terhadap belanja. Karena tujuannya kan untuk kesejahteraan. Sehingga nanti tetap kita kendalikan saat belanja. Itu, jadi apapun. Jadi bukan hanya BPNT, tapi juga PKH kita akan kendalikan belanjanya. Caranya adalah kalau dia daftarkan rokok, nggak akan keluar duitnya. Itu berarti ada kartu baru lagi? Bukan. Sekarang nggak perlu kartu. Kamu bisa pakai HP untuk bayar. Ayo sekarang. Ayo. Kenapa harus itu? Sekarang nanti bisa juga pakai tubuhnya dia, dia datang atau tubuhnya saudaranya, tunjukkan NGTP, udah bisa untuk belanja. Sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, untuk penerima manfaat, maka daerahlah yang mengusulkan kepada pemerintah pusat. Dan apabila ada data yang tidak sesuai, maka Kemensos mempunyai situs usul sanggah, agar data yang diberikan benar-benar sesuai, dan diterima oleh orang yang berhak. Ahmad Ramadhani, Banjarat TV.